Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membahas multimeter DT9205 a mereknya dari sinwa sertifikatnya udah sertifikat Eropa ya mudah-mudahan aja benar udah layarnya lebar fiturnya complete ada tombol power on-off dan ada auto-off nya juga dan yang lebih menarik lagi harganya cuma Rp60.000 aja untuk kelebihan dan kekurangannya kita bahas bareng-bareng untuk bentuknya kayak gini ya sinwa DT9205 a untuk isi paketnya ada biasa buku petunjuk jadi dari petunjuk-petunjuk ini yang paling ditekankan yang ini ya ya Jadi kalau ada indikator baterai lemah di sini tuh harap segera diganti ya karena akan mengakibatkan meter ini error ya tapi bukan cuma meter ini aja untuk semua meter juga kayak gitu ya untuk rat-rat elektronik yang digital biasanya kayak gitu kalau baterainya lemah bisa cepat rusak jadi untuk tampilannya kayak gini seperti biasa lah ya untuk ampere sini om cuma posisinya agak aja agak berbeda ya daripada yang kita review kemarin pol DC pol AC dan yang ini ada tambahan untuk pengukuran kapasit kita coba untuk mengukur kapasitor masalahnya kalau untuk yang lain-lain kayaknya sama ya cuma kapasitor aja yang kelebihan kan dari alat ini kapasitor disini ya pol ampere disini pol om disini untuk pengukuran di meter itu harus di atas nilai yang akan diukur ya kita coba ukur ini dibulak-balik juga bisa ya kalau untuk mengukur kapasitor kayak gini elko kayak gini nilainya sama 9,7 benar ya ini tulisannya 10 jadi untuk yang yang kayak gini ini dibulak-balik juga enggak apa-apa ya 6,5 tuh kan dibulak-balik juga enggak masalah 9,7 coba dibalik 9,7 juga oke oke selanjutnya kita mengukur kapasitor untuk mesin cuci ya ini tulisannya 10 mikro jadi cukup di sekolah 20 aja jadi intinya untuk sekolah ini di atas kapasitor yang akan diukur ya nilai gini di atas objek yang akan kita ukur baik kapasitor baik resistor baik elko ataupun tegangan-tegangan juga kayak gitu 10 ya ini sesuai ya 10 10 mikro ini juga 10 pas ya 10 mikro dibulak-balik juga enggak apa-apa tapi untuk meskip lko-lko kayak gini kan AC ya kapasitor AC kayak gini ini kalau mau kita mau ngukur alangkah baiknya ini tegangannya dibuang dulu ya diginiin caranya tak biasa keluar api kalau yang ada tegangannya ini biasanya kalau ada tegangan itu itu biasanya di kalau di mesin cuci itu dinamo dinamo yang lilitan taning ada yang putus biasanya menyimpan arus ini tapi kalau dinamo nggak putus nggak bakal ada arus ya jadi pas kita mati mesin cuci juga ini muatan ini langsung kebuang saya juga dulu pernah beli kayak gini juga dulu jadi ngetes kapasitor mesin cuci waktu itu mesin cucinya putus juga lilitannya jadi ada muatannya pas kita ukur langsung teg rusak ini langsung rusak ya masalahnya jangankan alat ukur kayak gini kita pegang aja ke setrum ya jadi begitu dan kelebihan-kelebihan dari multimeter ini selain ini lebar ada ini juga ada power op jadi kita nggak terlalu banyak muter-muter tombol kalau yang seperti umum kan disini tuh opnya di sini jadi kita butuh kapasitor puter sini butuh mengukur sisor puter sini bau ngukur potase puter kemana gitu ya tapi kalau bentuknya kayak gini ada power on off disini jadi kita itu cuma taruh di posisi mana aja yang sering kita ukur seandainya kita sering servis mesin cuci ya taruh aja di om di mungkin di dua kilo karena untuk pengukuran mesin cuci nggak lebih dari dua kilo ya di 200 aja kadang-kadang itu 200 di posisi begini aja jadi kalau udah ya mati lagi gitu jadi lebih enak pemakaiannya ya Jadi kalau kita banyak muter-muter ini banyak kemungkinan juga Aus ya di dalamnya itu aja Aus tapi kalau udah kayak gini udah matiin udah mau pakai hidupin lagi jadi ini lebih awet ya untuk bagian selektor-selektor ini karena saya juga ada beberapa multimeter yang ininya Aus ya karena sering dipakai sih tiap hari ini hampir tiap hari udah pakai jadi lama-lama Aus juga jadi kalau ada power di sini ini udah bisa diminimalisir ya dan selanjutnya kelebihan dari multimeter ini di belakang itu ada buat dudukan jadi kalau kita kerja mengukur cuma dikinin aja enak ya di pinggirannya juga ini ada karet ya ini ini karet lumayan tebal ya jadi kalau zat nggak begitu cepet hancur lah ya ini ada ada pegas-pegas karet dan selanjutnya untuk mengukuran arus juga ini 20 ampere udah gede ya enggak kayak yang umum-umum itu cuma 10 ampere dan selanjutnya selain ada power di sini juga ternyata ternyata udah auto-op juga ya jadi kalau kita lupa mati ini dia mati sendirilah tahu berapa detik mungkin keterangannya ada di sini dan yang paling menarik lagi ternyata ini cuma 60.000 aja gan jadi dengan fitur sekumpit ini kita dapat multimeter dengan harga murah dan agar-agar nggak usah dikhawatir ya ini kayak gini ini akurat ya jadi untuk awal-awal nggak usah beli yang mahal-mahal ya jadi tipe-tipe ini aja udah cukup jadi dengan harga 60.000 kita dapat multimeter yang bagus layar lebar auto-op dan ada untuk mengukur kapasitor dan elko ya walaupun untuk elko nggak begitu tinggi yang kita ukur cuma nyampe 200 mikros aja Oke mudah-mudahan video ini bermanfaat terima kasih sudah menonton dan selamat menonton video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh